Masalah kayu Tinting, Sandi Aulia Hmm, masa dia disumasi balik oleh pala haters? Padahal dia yang menghina-hina anaknya Ah, aneh, pasti mereka mensumasi balik karena ada yang menunggangi Atau iya, bikin panggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, I think this shows dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hiliak TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru Ter up to date tentunya mengenai Ayu Tinting Bagi semua-semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Ter up to date tentunya mengenai Ayu Tinting Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Yang masih membara dan juga panas nih Perseteruan antara Ayu Tinting dan juga Kartika Damai Yantis Sepertinya tidak ada habisnya Persoalan Kartika Damai Yantis sepertinya melebar ke sebuah penjuru Di sini terlihat dari beberapa orang yang muncul dalam persoalan Ayu Tinting Dan banyak lagi masalah-masalah yang timbul Karena banyak sekali yang ingin pansos Ini menurut salah satu dokter fisikolog yang ada di Indonesia Keluarga Kartika Damai Yantis sekaligus kepala desa di Bojenogoro Membelah Kartika Damai Yantis dan akan melaporkan balik keluarga Ayu Tinting Yang telah datang ke rumahnya Sungguh persoalan ini semakin memburuk Akibat dari ulah yang dilakukan oleh Kartika Damai Yantis yang sudah bertahun-tahun Membuli Ayu Tinting Dan di sini ada beberapa penjelasan nih Dari para dokter fisikolog yang ada di Indonesia Di sini bagi para hater semoga bisa mendengarkan ya Apa yang dibicarakan oleh sang dokter tersebut Semoga bisa mengambil hikmah deh Di balik semua yang mimin sampaikan kali ini Ada beberapa komentar dari para haters Dan juga para sahabat Ayu Tinting Mengenai psikolog yang membela Ayu Tinting Dilansir dari akun Instagram AilanNazwa98 Benar kata psikolog bahwa Shiberbullying merusak mental Kita aja sebagai orang dewasa Jika dibully secara terus menerus Maka mental kita akan download Apalagi ini anak-anak yang gak tahu apa-apa Hashtagnya Ayu Tinting Shuford Ayu Tinting Bilgis Humairah Razak Kemudian juga di LCD ada Dari Lia Liut Brebes Tangkapan dokter fisikolog tentang haters Ayu Tinting Lita Gading PLC Ayu Tinting Dari Mama Rempong Tangkapan seorang dokter fisikolog Tentang kasus Ayu Tinting Lita Gading Menurut dokter Lita Hukum tidak mengenal miskin atau kaya Jangan karena dia susah Lalu dimaafkan begitu saja Dan disini masih ada lagi lanjutannya Mengingat Kartika Demayanti Pemilik akun Gunik Empang Sudah membuli Ayu selama 3 tahun Dengan jumlah followers sebanyak 40.000 lebih Dengan 1.700 hujatan Buat Ayu dan keluarganya Bahkan permintaan maaf Kartika Demayanti pun dianggap tidak fair Karena tidak menemui langsung keluarga Ayu Tinting Terima kasih dokter Lita Gading PLC sudah berada di pihak yang benar Kalau ada yang membela Demayanti Periksa lagi kejiwaannya Dari Barbie Angel 3914 Aku aja gedeg sama para hatersnya Ayu Emang salah Ayu apa sih? Sampai keluarga orang tua dan anaknya Ayu dihina sedemikian rupa Apa gara-gara masalah kabar perselingkuhan rapi dan Ayu? Wow Haters itu lihat keluarga Rans juga baik-baik aja tuh Sampai sekarang gak ada perselisihan apa-apa Gak ada perceraian dan apa-apa Terus kenapa Ayu bertahun-tahun terus yang diserang? Semenjak pada membela Nagita Haters Ayu numpuk dan sering membanding-bandingan Padahal Ayu mah selalu diam saja Bertahun-tahun hina Ayu Apa untungnya kalian gak kenal? Siapa Ayu dan keluarga Handayani 8680 Thanks dokter Lita Gading Apa yang disampaikan tegas dan lugah Sukses selalu Terima kasih Dari Alief Yuk siapapun itu tolong follow Lita Gading Ini potut kita dukung Kalau ada yang hate sama dia Terima kasih Alief Alief 1377 Dari Siti Malsito Semangat Ibu Lita Gading Pasti haters emang harus disikat Laporin aja Bu Emang kalau udah keterlaluan sama Ibu Emang haters harus dipenjara Biar mikir Oke sahabat Yang penasaran Selamat menyaksikan ya Ini adalah cuitan Yang diberikan oleh dokter Psikolog Dokter Lita Gading Semoga Para sahabat semua Bisa menikmati Dan mengambil Hikmah Dari apa yang Diucapkan Oke sahabat Selamat menyaksikan Jangan lupa Selalu dukung channel ini Dengan cara Like comment Serta subscribe Tekan tombol lonceng Notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan Informasi terbaru Terupdate tentunya Mengenai Ayu Ting Ting Selamat berisrat Kembali untuk para sahabat semua Jangan lupa Selalu memakai masker Dan jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah Ayu Ting Ting Sandi Aulia Hmm Masa dia disumasi balik oleh Palah haters Padahal dia yang menghina-hina Anaknya Ah aneh Pasti mereka Mensumasi balik Karena ada yang Menunggani Atau iya Yang Bikin pansos disini Nah yang seperti itu Yang namanya pansos Menumpang tenar Sama orang tenar Itu Emang MDS siapa? Bukan saya Sekolah saya meluruskan Hal yang salah Dan meluruskan Hal yang benar Nah seperti itu ya Jadi Harusnya Orang-orang seperti itu Dispake Hukum yang berlaku Jangan cuma Meminta maaf Selesai Bye Banyak sekali Yang mendem saya WA saya Lalu Memberikan satu hujatan Terhadap saya Gara-gara saya Membela katanya Membela Ayu Ting Ting Saya dibilang berat sebelah Katanya begitu Hmm Saya kasih tau Saya membela yang benar Saya membela sesuatu Atau seseorang Yang mendapatkan ketidakadilan Itu yang saya bela Oke Itu yang harus anda Tau ya Para haters Jangan cuma Membuli saya Saya pun diikuti Dibuli oleh kalian Apa urusannya Kalian sama saya Saya kasih tau ya Haters Siapa namanya itu Kartika Damayanti Atau Gundik Empang Itu sudah melakukan Pembulian Selama 3 tahun lebih Ya Dengan follower Sekitar 47 ribu Followernya Dan Dia memposting Sekitar 1.700 Dengan berbagai macam Foto-foto Ayu Dan keluarganya Itu dengan berbagai macam Hinaan Dan sebagainya Anda tau itu? Tidak tau kan? Nah Itu sebabnya Kenapa saya membela Seseorang yang benar Seseorang yang patut dibela Jadi Itu membuat orang menjadi Down mentalnya Termasuk kalian yang suka Membuli Oke? Jangan sekali-kali lagi Dan saya dukung Ayu Bukan berarti Saya berat Sebelah dengan Yang namanya Kartika Damayanti Harus anda tau Jangan cuma Oh dia orang miskin Dia begini Itu patut pembelaan Iya dia orang miskin Kalau dia tidak Kena getahnya sekarang Apa dia terus? Apakah dia bisa Diam dan minta maaf? Menurut saya Permintaan maaf Dia tidak fair Dia harus datang Dan dia harus ketemu Sama keluarganya Ayu Tintin Itu Banyak sekali Yang mendem saya WA saya Lalu Memberikan Satu hujatan Terhadap saya Gara-gara saya Membela Katanya Membela Ayu Tintin Saya dibilang Berat sebelah Katanya begitu Saya kasih tau Saya membela Yang benar Saya membela Sesuatu Atau seseorang Yang mendapatkan Ketidakadilan Itu yang saya bela Oke? Itu yang harus anda Tau Para haters Jangan cuman Membully Saya pun Diikuti Dibully oleh kalian Apa urusannya Kalian sama saya Saya kasih tau ya Haters Siapa namanya itu? Kartika Damayanti Atau Gundik Empang Itu sudah melakukan Melakukan pembulian Selama 3 tahun lebih Ya Dengan follower Sekitar 47 ribu Followernya Dan dia Memposting Sekitar 1.700 Dengan berbagai macam Foto-foto Ayu Dan keluarganya Itu dengan berbagai macam Hinaan Dan sebagainya Anda tau itu? Tidak tau kan? Nah Itu sebabnya Kenapa saya membela Seseorang yang benar Seseorang yang patut dibela Jadi Kalau memang Anda Mau ada pembelaan Mau ada simpatif orang Kalian harus berbuat baik Jangan menghina orang Seenak jidat kalian aja Oke Saya pun ikut Dibully sama kalian Apa urusannya Kalian sama saya? Saya laporkan balik Kalian Saya tau anda dimana Jangan macam-macam Sama saya Cyberbullying Itu membuat orang menjadi Down mentalnya Termasuk kalian yang suka Membully Oke Jangan sekali-kali lagi Dan saya dukung Ayu Bukan berarti Saya berat Sebelah dengan Yang namanya Kartika Namah Yanti ini Harus anda tau Jangan cuma Oh dia orang miskin Dia begini Itu patut pembelaan Iya dia orang miskin Kalau dia tidak Kena getahnya sekarang Apa dia terus Apakah dia bisa Diam dan minta maaf Menurut saya Permintaan maaf Dia tidak fair Dia harus datang Dan dia harus ketemu Sama keluarganya Itu Itu Terima kasih telah menurut saya